Seorang bocah 13 tahun tenggelam di lobang bekas Galian Tanah di kawasan Selindung Baru, Pangkal Pinang. Sebelumnya, korban bermain di area sekitar lobang Galian bersama empat rekannya. Korban diduga terpleset ke lobang dan kemudian tenggelam. Setelah dilakukan pencarian selama dua jam, korban akhirnya ditemukan sudah tak bernyawa. Menurut warga setempat, kolong ini memang kerap dijadikan tempat bermain anak-anak untuk mandi. Kita berangkat di sini sudah ramai, sudah penuh. Ini umurnya berapa, Bu? Diperkirakan tamat SD baru, sekitar 12-an tahun. Ini bekas kolong timah atau apa? Ini bekas kolong pengambilan tempoh hari kering lain. Tanah gedok lah, ambil tanah burunya. Ini memang sering digunakan anak-anak untuk mandi? Anak-anak sih sering, entah dari mana-mana, Pak, jatang anak-anak mandi. Rampai, Bu, ya? Ramai, ramai sih. Ramai kalau siang-siang banyak anak-anak lewat. Kamarnya mereka ini dari jam berapa, Bu? Sekitar dari jam setengah sembilan, kata warga. Sekitar dari jam setengah sembilan, ya? Ya, sudah. Setelah ditemukan, korban kemudian dibawa ambulans menuju rumah sakit untuk diautopsi. Selamat malam. Buah. Terima kasih.